Halo Sobat Gamer semuanya di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia dimanapun kalian berada Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, panjang umur dan banyak rejekinya Amin Nah seperti di video gue sebelumnya Kata gue kan ada game baru yang mungkin belum kalian mainkan Dan belum sempat gue bahas, belum sempat gue review Dan mungkin saja akan jadi bahan atau referensi kalian untuk memainkan game Selain yang sekarang kalian miliki Ya sekedar variasi lah, karena mungkin kalian agak jenuh juga dengan game-game yang sekarang lagi kalian mainkan Mudah-mudahan game ini bisa menjadi referensi kalian untuk memainkan game lain Nah game ini berjudul Monster Saga Monster Saga Nah disini tentu saja karena sesuai judulnya Kita akan ditemani monster Nah ini ada gue sekarang pakai monster slime warna ungu Itu hasil upgrade ya, hasil upgrade ke bintang 5 tadinya Di bintang 4nya dia warnanya biru Nah karena di game ini ditemani monster Tentu saja akan jadi pertanyaan bagi kalian Bagaimana cara dapetin monsternya? Apakah kita harus nangkep-nangkep dari alam gitu Atau kita Gimana? Ketesin sendiri telurnya Ya udah sebelum lanjut Gue ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah memberikan like, support, dan subscribe-nya Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel ini Welcome to our game channel Kalau kalian suka silahkan berikan like, support, dan subscribe-nya Nah kita lanjut saja Yang pertama Tadi ya Game ini teman-teman monster Bagaimana cara dapetin monsternya? Ternyata di game ini Cara dapetin monsternya Tidak melalui nangkep-nangkep Sobat gamers ya Jadi disini kita Harus Gacha Nah ini ramalan Ramalan disini kita bisa ngegacha monster Satu kali atau sepuluh kali sekaligus Nah si kartu ramalannya disini Kita bisa dapetin dari quest harian ya Ataupun kalian kalau beli Kayak paket bulanan gitu kan suka ada ya Yang monthly apa gitu Kalau di game-game tuh Nah itu disitu juga Dapat dari situ juga ya Nah kalian Gak sulit lah dapetin ya Buat ngumpulin kartu ramalannya ini Dan Chancenya Chancenya agak lumayan Agak lumayan Lumayan gak sulit Lumayan gampang apa gimana Ya Gak sulit-sulit juga sih Kalau kalian mau ngumpulinnya gitu Kita coba aja lah Biar gampang ya Biar gampang Biar kalian bisa lihat Ini kita langsung Gacha 10 kali nih Dapet gak monster SSR ya Tuh 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 Dapet SSR Jadi karena gue juga bilang tadi Gak terlalu sulit Ya kalau Kalian Gak dapet-dapet Ya mungkin Belum Oke Belum Belum rezekinya lah Ya Belum rezekinya Itu juga Gue barusan kebetulan Biasanya gak sekali Langsung dapet SSR Ya coba kita lagi ya Kita coba lagi Dapet lagi gak? Enggak dong Enggak Enggak Cuman dapet yang ungu Yang SSR doang Jadi Yang Kalaupun kalian gak dapet-dapet Dalam sekali Gacha gitu Kumpulin aja dulu Sampai banyak Sampai 50 60 gitu ya Kartunya Itu dapetin dari mana? Dari quest harian Dari Macem-macem lah Pokoknya Game ini Menurut gue sih Gak terlalu Pay to win ya Jadi Bisa lah bagi Pemain free to play Untuk memainkan game ini Cuman ya Kalau kalian yang bersaing Dengan para sultan Ya kalian juga harus Bertindak seperti Para sultan Kalau gak sanggup ya Apa ya Game Main game untuk Senang-senang aja lah Ya Play for fun lah Nah terus Enaknya Eh enaknya game ini itu Udah pakai Bahasa Indonesia Ya udah pakai Bahasa Indonesia Jadi kalian yang masih Kesulitan untuk Translate ke dalam Bahasa Inggris Tidak perlu khawatir Ya karena game ini Sudah berbahasa Indonesia Dan kemudian Misi hariannya Kalau kalian pusing Kan banyak banget nih ya Kalau udah awal-awal Misi hariannya Nah ini kalian Tinggal Klik aja Misi harian nih Sebelah peta nih Ini peta nih tuh Petanya banyak lagi Peta dunianya luas tuh Kota dunianya Oh gue juga ini baru main Jadi belum kejelajah ya Belum kejelajah banget Jadi Ya masih Tau sedikit lah Kalau kalian yang Sudah mainin game ini Lebih dulu dari gue Dan lebih Ada informasi-informasi Yang belum gue sampaikan Di Video ini Silahkan Kalian Tulis di kolom komentar Nah ini Misi hariannya Ada harian Disini kalian bisa ambil Ya Seperti ini Contohnya gue naga Nah ini Kalian Bisa masuk Disini ya Disini tuh Kalian harus melawan Monster-monster Cuman disini Ternyata udah ada yang ngekill Sobat gamers Jadi kita gak bisa Gak bisa ngekill itu lagi Pada waktu tunggunya 3 jam 43 menit Ambil dulu lumayan lah Sambil lewat Nah itu kerang-kerang kayak gitu tuh Lumayan lah Buat beli-beli sesuatu Yang emang harus pake Kerang Ini kita bisa Bukulin kristal magis Disini ya Kita dikasih batas Ngumpulin Tadi 10 Untuk monsternya Belum bisa kita lawan Gatuh juga nih Gue juga sanggup gak Kalaupun udah muncul Gue baru main banget sih Ini Kita ngumpulin kristal magisnya Sampai 10 Sisa 3 Sisa 3 Lihat di pojok kiri Eh di kiri Di sebelah kiri Ada jumlah Sisa kristal Apa lagi Lumayan nih bonus-bonus nih ya Dapet gold Dapet silver Dapet kristal magis Udah kosong nih Punca lagi Keluar dulu map Apa lagi nih dailynya Dungeon Dungeon Aryahan Ini equip Equip Dungeon petualangan Nah ini Ini ada levelnya ya Ada levelnya Level 50 40 30 Ini senjatanya level 40 Kita baru level 39 Gak bakal bisa dapet juga Penting banyak lah Misi Aryannya Ada yang terbatas juga Ada nih disini Ada tantangan juga Ada nih kayak Starry Sky ya Starry Sky ini Semacam itu Semacam Apa Bonus AFK Jadi kalau kalian Misalkan AFK Atau kalian offline Ini nanti dapet bonus Dari sini dari kotaknya Kita claim Ada experience Silver Terus ini yang Kotain biru tuh Buat naikin level Monster Ini tuh Poin bintang Delegas pet Nah ini Tantangan Jadi kita harus naikin Level Starry Skynya Terus ya Ini kan Nanti ada rekomendasi CP disini Contohnya ini 62 ribu Kalau hijau Berarti kita harus Sanggup Nah nanti kita Tinggal Tantang aja Stage nya Supaya Penghasilan Kita per Jamnya itu Jadi lebih Lebih banyak lah Kalau kita AFK Atau kita offline Ini Gue auto kan ya Gue autoin Soalnya biar gak Agel Mijit-mijit Kalau kalian Suka dengan game Yang auto Cocok lah bagi kalian Nah ini game ini Cocok banget Wah Awas pengedar dulu Untung nge-skill musuhnya Ya modus gue sih game ini Lumayan ramah Free to play lah Cuman ya Seperti kalian lihat tadi Di map ini jadi Darang kelihatan player ya Kenapa coba Karena servernya Banyak banget Serpernya banyak banget Jadi kayak Kurang Kurang apa ya Kurang ramai lah Jadi Padahal bukan Kurang ramai Karena servernya Saking banyaknya Nah itu Starry Sky ya Starry Sky Kalau kalian Tuh Nanti naikin Oh per menit Bukan per jam Ini ada bonus Experience per menit Bintang per menit Dan silver per menit Jadi kalau Levelnya naik terus Bonus per menitnya Nambah terus Ya buat offline Enak lah Jadi kalian Kalau kalian offline pun Level karakter kalian Masih bisa naik Penghasilannya bisa naik Ya gitu Jadi Enggak Enggak merepotkan lah Sekali lagi ya Jadi Kata gue bilang tadi Kalau Kalian suka game-game otomatis Atau kalian sibuk Ya Game ini Sangat cocok Buat kalian Terus tadi gue bilang Ada Delegasi 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 Pet Kenapa ini Kita bantuan lagi Bantuan apa Coba Delegasi Pet itu apa sih Nah ini Bisa disebut juga Penitipan ya Penitipan Nah disini Kita bisa menitipkan Pet kita Untuk Menjelajah Ya nanti Ada yang high Ada yang langka Untuk Quest nya Kalau biasa Ambil yang langka Minimal high Nanti kita cuma terima Terus kita Masuk otomatis Pet-pet yang Kita punya Ya monster-monster Yang kita punya Nanti tinggal dimulai aja Dia akan Menjalankannya Seperti itu Tapi harus ada Stari ya Stari Stari Star Oh susah banget Ini pakai Stari Star Itu tuh Yang bintangnya tuh Yang tadi kita dapet Dari Offline Nanti bonus-bonusnya Ini Buku-buku ini tuh Buat nge-upgrade Skill Pet Kalau ini buat kita Experiennya Itu delegasi Pet Ini ngapain sih Orang Minta bantuan apa Terus juga Quest-nya Emang agak numpuk Ya Kalau kalian bingung Disini Quest-nya Emang agak numpuk Quest-nya agak numpuk Kalau di awal-awal Tapi kalau nanti Kalian jalanin terus Ya habis sih Lama-lama juga Jadi Ya jangan Jangan khawatir lah Jalanin aja dulu Quest-nya Nanti juga Habis sendiri Terus kamu ngedi Kemudian Naikin Bintang Jadi ada Pet kita Bisa naikin Bintang disini Kita contoh Pet ini Kan tadi gue bilang Slime gue kan Levelnya awalnya 4 ya Sekarang jadi level 5 Jadi warna ungu Nah Cara naikin Bintang ya Kita harus Mana ya Oh ini Startup Nah startup ini Kita harus menggabung-gabungkan Si monster-monster Yang Table-nya sama Atau jenisnya sama Contoh kayak gini lah Ini Kita gabung-gabungnya ini ya Yang Ini lagi Yang bintang 3 nih Kita ubah jadi Bintang 4 Startup Bintang 4 Nah Cuman Disini harus diperhatikan oleh kalian Ini kan Si skill-nya tuh ada Sampai Bintang 2 2, 3, 4 Nah Ini buat tadi yang aslinya Bintang 3 Nah itu akan berbeda dengan yang Yang R Bintang 4 Yang ini yang aslinya SR pasti bintang 4 Itu akan Banyak Ada 6 tuh Ada 6 level skill Jadi dia Dia bisa lebih sakit lah Karena semakin Besar level skill-nya Makin sakit damage-nya Dan itu tentu Berlaku juga Untuk yang SSR Untuk SSR disini Dia akan ada Sampai berapa ini 9 level 9 level skill Jadi Walaupun bintangnya naik Tetap saja Skill-nya Level skill-nya Mentok disitu Jadi tetap Untuk pad Tipe SSR lah Rekord SSR tuh Lebih bagus Daripada pad Bintang 3 Atau bintang 4 Yang bintang 5 SSR lebih bagus Karena Level skill-nya juga Sampai level 9 Nah terus disini ada Draft Draft ini Kalau kita Nge-summon Tadi ya Nge-gacha pad Terus kita dapet pad baru Jangan lupa di klik Draft-nya Lumayan itu Nambah status kita ya Lumayan Nambah status kita Mana lagi nih Ada yang baru lagi Nggak Itu Startup Inkubasi Buat netesin telur Nah ini Dapatnya dari kues Yang kayak gini Nanti kalau udah cukup Kita bisa netesin telur Kalau pelatihan Tadi gue bilang Buat Nge-upgrade Status Ini kan status tuh Ada HP Attack Defense S-Armor Itu pake buku yang biru tadi Jadi kita harus nge-upgradenya Upgrade Skill-nya Si pet Biar tambah Besar tuh Cuman kadang-kadang Suka minus ke bawah sih Apalah Nah terus Detail itu Lebih ke Kalau kita Pengen Ngelihat status Pet Dan pengen Naikin levelnya Nekanin levelnya Dia level 45 Per 45 Ini 41 Per 45 Jadi bisa Bisa naik Oh Lepen 44 Sekarang 45 Untuk tulis itu Sedangkan Pet lain Yang nggak dipake Jangan naikin dulu lah Tapi ngabisin potion ini nih Ya Potion XP Petnya Ini buat Mempatin Pet apa yang Mau kita pake Ini kayaknya bisa Banyak nantinya Nggak tau lah Terus Guild Iya Di game ini juga Ada guild Sobat gamers ya Ada guild Disini Nah gue Udah masuk guild Ini Indomie Bermasuk hari ini Terus Benefitnya Disini kita Bisa Dapat ini Semacam Ya bagi-bagi Rejeki lah Dari member yang lain Kita juga bisa bagi Cuman kita harus pake Crystal Nggak punya lah Gue belum beli Crystal Terus ada skill guild juga Kita bisa aktifasi Disitu Cuman naikinnya Perlu gini nih Kontribusi Personal Jadi Terus naik-naikin lah Ada wilayah guild juga Ini Oh Kita diserahin Kayak gini nih Kita dapet ini Dari West Oh enggak Itu Terot Terot Teritori War Ini Dari Apa ini Itu Event Don't Build Seperti itulah Kalau naik-naik lagi Sip Naik lagi Sip Dan ikin armor Ini Atk aja lah Nah Aku dapetin Ikan armor Melulu Brik Apalagi ya Oh iya Ada dekorasi Di game ini Ada dekorasi Ada dekorasi Ini kayak Sayap-sayap gini Gue gak tau Dapatnya dari mana Cuman Yang ini Tadi Dapat dari Quest Dan ini Bisa di upgrade Ya Habis Udah Request Dapatnya Oh iya Kita juga Disini ada Ranker Di adaptar Rank kayak gini Tapi disini Ada bonusnya juga Krang Kayak gitu Baik banget sih Ini game Apalagi Penampilan Ya Kostum lah Ya Kostum kita Disini Kita bisa Ini kendaraan Yang macem-macem Macem-macem Ini kendaraan Ada kostum Juga Yang bisa kita Peroleh Ini harus Dapetin Dari Gak tau ini Dapetin Di mana Ini Cuman Kalau Gue liat Ini Ini Si kostum Ada HP Persen Dan Attack Persen Ya Ini Gue ngeri Juga Agak ngeri Ya Ini Kalau Efeknya Itu Tanpa Harus Dipakai Ini Bakal Nasibnya Kayak Game Sebelah Ini Ini Bener-bener Jadi Full Pay To Win Kalau Si kostumnya Harus Beli Ya Yang tadi Gue bilang Tadinya Bisa Agak ramah Buat Free to Play Ini Kalau Kostum Ini Bener-bener Didapetin Harus Beli Jadi Bener Pay To Win Ini Bahaya Ini Karena 1% Itu Kalau Kali 10 Sudah 10% Ini Kalau Para Sultan Pasti Bisa Beli Kasian Buat Pemain-pemain Free to Play Nanti Ujung-ujungnya Game Ini Hangus Ini Juga Dekorasi Ininya Aduh Terus Ini Ada Kostum Juga Yang Bisa Dibuat Dibuat Dari Bahan-Bahan Yang Bisa Kita Dapetin Dari Dungeon Atau Hitam Atau Toko Guild Cama Toko Event Tertentu Ini Toko Guild Married Assist Ada Juga Battlefield Ini PPP PPP Gitu Player Pseus Player Terus Untuk Upgrade Tentu Saja Karena Game Kayak Gini Pasti Ada Upgrade Upgraden Ya Sobat Gamers Force Disini Nah Ini Kita Upgrade Dari Bintang Bintang Yang Dikumpulin Dari Quest Dan Macem-macem Kita Bisa Upgrade Disini Cuma Disini Ada Tear Jadi Gue Sarin Kalau Kalian Sebaiknya Upgradenya Jangan Di Full Di Satu Equipment Jadi Ratain Lalu Tear Dua Tidua Semua Gitu Satu Satu Semua Biar Itulah Biar Nanti Ada Bonus Tier Soalnya Ada Bonus Tier Sip Yah Gagal Sip 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 Terobos Bisa Terobos Bisa Ada Bahannya Sip Nah Seperti itu Untuk Upgrade Kalau Furify Ini Gue Juga Belum Ngerti Maksudnya Gimana Ini Furify Furify Ini Untuk Oh Tebakan Sisi Tebakan Gue Sisi Untuk Ini Untuk Nge-refresh Ini Ini Kan Ada Defense Eva Fisik Nah Ini Kayaknya Buat Nge-refresh Itu Biar Ada Yang Banyak Kayak Gini 60 Nah Coba Kita Purify Ya Coba Tuh Kan Bener Buat Merubah Status Bonus Desa Bagus Bagus Terus Ini Dapat Dari Mana Batunya Ya Oh Bisa Beli Pakai Crang Dari Mall Black Petualangan Dungeon Gratis Batu Soul Buat Masuk Masuk Batu Kalau Diga Ragnarok kayak kayak kartu gitu kayak card ini ada yang nambah attack yang nambah ada yang nambah depend semua nih HP HP atau nih gua baru dapat batu-batu kayak gitu doang dan yang batu yang ungunya gua udah gua pasang ini nambah 288 attack startup ya startup equipment nah disini nggak tahu nih gua startupnya kayaknya pakai equipment yang sama kali ya bintangnya tuh keren di nambah statusnya ya kalau di startup di bintang equipment juga ada bintang nada startup cu keren lah nah ini quest-quest sampingannya itu di sini nih trial switch one belum bisa harus ngelangin naga ini nih ya cuman coba kita masuk dulu ya kemudian dapet nih ini juga musuhnya kalau mati harus nunggu hidup lagi ada cooldownnya sobat gamers kalan paladin cus-cus-cus-cus tebel banget loh darahnya sampai berapa bar itu 30 bar tadinya tapi udah nggak level lah karena level CP gua udah 67.000 untuk lawan dia lebih gampang bisa 10 bar 9 8 5 4 3 2 1 dapat apa enggak dapat apa enggak ya benjata itu mah jadi dididih turut 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 ini ada ada masalah ini Mata di selana ya ini ya oh dependnya cu yang ini start lock HP lebih tebelan yang ini hp nya, kenapa ya? tapi defense nambah itu defense lebih besar dia kalau hp sama attack lebih besar yang ini dah itu aja ya sobat game wars dari gua mengenai game monster apa ini? monster soul offline coba ngapain coba tadi? itu aja sih gambarannya bagi kalian buat yang belum download game monster soul ini eh, monster soul sih? monster apa sih? monster saga maksudnya akan dapat menjadi monster soul kok monster soul? monster saga untuk game monster saga ini ya untuk game monster saga ini ya itu loh gambaran buat kalian kalian bagi kalian yang belum download ya kalau kalian suka dengan game kayak gini ini cocok-cok ya karena merasa tidak terlalu sibuk bisa lah kalian download oh iya mengenai terlalu sibuk tadi gua lupa nih ada event 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 ini mana ya tadi? event ya ada event ya sobat gamers ada event harian loh nah ini nih event harian nih event harian nih itu seperti kalian lihat disini ini tuh ini tuh dimulai dari jam sekitar jam 12 ya jam 12 cuma 20 menit terus ini jam 15 ini ini jam 11 bisa sampai jam 21 lah terus ini jam 16 jam 18 jam 19 nah 19 2 15 ini event event hariannya ya dari jam 12 siang jam 11 siang malahan kalau ini jadi kalau menurut gua sih ini terlalu apa ya? terlalu ah bahasa merepel merepel terlalu berdekatan lah terlalu berdekatan kalau kalian yang pada jam-jam itu lagi sibuk-sibuknya itu event bakal kelewat terus gak bakal bisa ngikutin ya jadi ini eventnya terlalu berdekatan sih menurut gua dalam satu hari itu jadi sibuk banget lah kita mau untuk huntingnya bisa AFK experience AFK cuman pas di event aduh ini mepet-mepet banget waktunya sedangkan jam-jam segitu itu ya gua yakin bagi kalian udah kerja atau punya kesibukan jam segitu pasti itu bakal kelewat lah jam segitu ya kelewat kecuali Sabtu minggu tapi Sabtu minggu juga kan bagi yang udah punya keluarga udah berkeluarga udah nikah lah bagi kalian udah punya nikah bukan jomblo lagi hehehe itu pasti bakal sering lu manyun dimanyunin istri lu lah atau lu yang udah punya pacar gak jomblo itu Sabtu minggu tuh bener-bener lu bakal sering manyun sama pacar lu pokoknya eventnya bener-bener lah bener-bener mepet-mepet gitu waktunya jadi mau disebut game ini santai juga gak terlalu juga kalau kita lihat eventnya ya ya itulah gambarannya dari gua mengenai game ini apakah ini cocok buat kalian yang free-to-play atau enggak atau bisa untuk kalian yang sibuk atau enggak ya seperti itu gambarannya ya kalian bisa lihat sendirilah dari video gua ini mudah-mudahan bisa jadi referensi kalian mau download mau download ataupun enggak kalau kalian cocok ya silahkan download kalau pun enggak cocok ya kalian bisa cari game baru lainnya gua masih ada game lainnya yang belum gua review atau lagi mudah-mudahan nanti game itu cocok ya buat kalian udah terima kasih baik kalian sudah nonton video ini sampai akhir dan sudah nonton video gua sampai tamat 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 terus gua ucapkan terima kasih dan kalian juga udah memberikan like support dan subscribe nya gua ucapkan terima kasih dan bagi kalian yang baru bergabung di channel ini gua ucapkan welcome to agam channel kalau kalian suka dengan video-video yang gua upload silahkan memberikan like support dan subscribe nya ya kita berjumpa lagi di video selanjutnya bye-bye